Tosan Aji Di kawasan Gapura Nusantara alun-alun Pekalongan dimulai pukul 19.30 hingga pukul 00.30 dengan rangkaian acara Kirapusaka Tomba Kiai Blarak Sineret dengan harapan kota Pekalongan akan menjadi kota yang gemah ripah Lohjinawi. Dihadiri berbagai paguyuban baik dari kota maupun kabupaten berkumpul di alun-alun Pekalongan. Nguri-nguri budaya perkerisan ini dilakukan sehubungan Pekalongan sangat minim. Sebenarnya Pekalongan sendiri punya ikon keris empu surat Mangumina. Agar tidak punah, uri-uri budaya ini terus dilakukan pada momen tahun baru. Agar keris tidak punah ditelajaman, filosofi ritual jamasan keris adalah sebagai bentuk membersihkan diri dari semua yang kotor menjadi bersih jiwa dan raga. Sementara filosofi tahun kembar, tekun enek tekeni insya Allah tekan. Bila tekun ada tongkatnya, insya Allah sampai tujuan tongkat perlambang pembiming. Nah Ustadz, ini acara malam 1 Muharam ya Ustadz ya? Tahun baru Ijriah Ustadz? Ijriah Ustadz. Ini acaranya dalam arti tirakatan atau bagaimana Ustadz? Acara ini acara rutinitas dalam Pak Kuyupan Pekalongan dan itu sudah menjadi agenda rutin. Alhamdulillah karena kemarin itu masa pandemik tidak bisa keluar, cuma di dalam ruang, di dalam geraha. Alhamdulillah ini bisa keluar dan sudah dapat izin. Alhamdulillah ini acara rutinitas serta ritualan serta kirap kecil-kecilan untuk tabarukan. Kebetulan hari ini yang dikira tombak IAI Barasineret dengan tujuan supaya Kota Pekalongan Gemah Rupah Rajinawi dengan kebersamaan, membangun semuanya dan bisa mendadikan Kota Pekalongan Gemah Rupah Rajinawi. Nah tapi acara ini memang ditujukan untuk menyambut tahun baru Ijriah yang keberapa Ustadz tadi? 1444 ya? Nah ini untuk Tosan Haji ini, malam ini ada berapa Pak Kuyupan yang diundang? Ini yang hadir, sebenarnya yang diundang dari Pak Kuyupan Bawurukso, dari Kitarah, Abirawa, ya. Terus Suratman Kedip, terus Pancanaka. Alhamdulillah ini walaupun perwakilan, ini bisa hadir semua dari kota, kebupaten. Walaupun satu-satu dari Batang ada perwakilan, dari Kabupaten Pekalongan ada perwakilan, dari Pemolang ada perwakilan. Alhamdulillah, dengan perwakilan tadi, bisa diundang Rupun, Tosan Haji, Kota Pekalongan. Nah, ini dalam bentuk kuriori budaya, perkerisan, dan sebagainya? Ini termasuk kuriori budaya, karena budaya kita perkerisan ini di Pekalongan sangat minim. Dan betul-betul sebenarnya, kalau sendiri punya ikon keris yang perlu kita ketahui, Suratman dan Buminah, malam ini untuk mengguri-nguri budaya perkerisan, supaya tak guna dan tidak ditelan bersama. Sutan Tohadi, Batik TV melaporkan.